Yang saya niatkan, 100 hari pertama ini saya ingin fokus pada kerja. Kalau ada yang bertanya, gimana rasanya sekarang setelah menjadi Menteri, apakah ada yang berbeda? Rasa-rasanya yang berbeda tentunya kesibukannya, tetapi insya Allah ya ahayi seperti ini. Saya ingin selalu dekat dengan media, saya juga selalu berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian selama ini. Walaupun saya mohon maaf dan saya tahu dilapori oleh Mbak Osak dan Mas Herzaki, sudah puluhan yang sebetulnya mengirimkan surat permohonan untuk interview. One on one talk show ataupun ya sekedar cincat sebagai bentuk dialog untuk mengetahui apa yang saya alami dan rasakan dalam masa transisi. Masuk ke pemerintahan, tetapi sekali lagi saya mohon maaf, belum bisa memenuhi undangan-undangan tersebut, karena memang saya niatkan, 100 hari pertama ini saya ingin fokus pada kerja, karena saya harus segera memahami kompleksitas permasalahan ATR-BPN, termasuk juga belanja masalah. Jadi kalau teman-teman mengikuti juga kegiatan kami, tidak hanya di Jakarta tentunya, tetapi juga di berbagai daerah, sejatinya untuk segera mengetahui apa yang harus dijalankan oleh Kementerian ATR-BPN, bukan hanya di tingkat pusat, tapi juga di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Dan ternyata memang masalah pertanahan dan tata ruang ini luar biasa kompleksnya. Berdasarkan laporan dan juga pengaduan yang kami dapatkan, ini ragamnya dari mulai terkait dengan overlapping tumpang tindih tanah, termasuk yang dilakukan oleh para mafia tanah, hingga masalah tata ruang wilayah yang harus disusun dengan rapi, dengan baik, melibatkan berbagai stakeholders, berbagai kementerian dan lembaga, yang juga tujuannya adalah agar tanah di Indonesia ini benar-benar jelas, memiliki status hukum yang jelas. Karena tanah itu mendasar, semua tinggal di atas tanah. Jadi kalau ada masalah di urusan tanah tersebut, tentu semuanya akan mengadukan nasibnya. Ini juga masalah keadilan. Jadi tidak melihat statusnya apakah seorang purnawirawan jeneral, pejabat maupun rakyat kecil, masyarakat yang akan rumput. Kalau urusannya dengan tanah, ini berarti masalah keadilan, hak, dan kepastian hukum. Belum lagi kita bicara bahwa bagaimana Indonesia ini bisa semakin punya daya tarik dalam hal investasi. Kita harus menghadirkan kepastian hukum terkait dengan tanah dan tata ruang. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh serampangan, karena itu hanya akan menunda masalah. Bom waktu kita tanam, yang akan meledak kapan saja. Oleh karena itu, tentu semangatnya adalah ekonomi harus tumbuh secara progresif. Pembangunan termasuk infrastruktur harus terus dikejar target-target pencapaiannya. Tetapi tidak boleh atas nama percepatan, kemudian kita mengabaikan elemen-elemen yang langsung berkaitan dengan hak rakyat kita. Itulah mengapa teman-teman sekalian juga tahu di sana-siri masih ada sengketa. Masih ada ketidakterimaan kelompok masyarakat, termasuk masyarakat adat, terhadap rencana bahkan proyek pembangunan di daerahnya. Inilah yang menjadi tantangan yang tidak mudah bagi pemerintah, termasuk Kementerian ATR BPN. Terlebih, berbicara tanah tentu bukan hanya domain kami, ada urusan terkait dengan kehutanan, lingkungan hidup, kemudian wilayah pantai, kelautan, dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan kami bisa menjalankan tugas dengan baik, sehingga dari sisi kepastian hukum atas tanah, yang clean and clear, ini bisa mendukung kebijakan investasi dan ekonomi di Indonesia. Itulah teman-teman sekalian juga saya laporkan di sini. Sejak awal saya membangun semangat Silaturahmitri 60, 360 derajat. Saya langsung mendatangi berbagai kementerian, termasuk menteri-menteri, tokoh-tokoh yang punya ekspertis dan kapasitas untuk bisa menjadi solusi, termasuk bagaimana saya inginkan, saya menginginkan agar Satgas Anti Mafia Tanah itu benar-benar bekerja secara efektif. Tentu tidak mungkin ATR BPN bekerja sendirian. Kita harus mendapatkan dukungan penuh dari teman-teman di kejaksaan, termasuk teman-teman di kepolisian, belum lagi pemerintah daerah. Ini sebagai bukti bahwa urusan yang kompleks harus dihadapi melalui sinergi dan kolaborasi yang baik. Selebihnya tentu kita berharap 6 bulan ke depan menjadi masa yang sangat penting. Sebuah masa yang kritis dalam konteks, kita ingin meyakinkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini bisa mencapai target-target yang ingin dituntaskan sampai dengan Oktober 2024, ketika pada saat itu akan terjadi transisi kepemimpinan nasional kepada Presiden terpilih 2024-2029, Bapak Prabowo Subianto. Nah dengan demikian, landasan kita siapkan, soft landing, dan kemudian segera take off kembali. Keberlanjutan, kesinambungan yang harus kita jaga, ini penting sebagai modal pertama menciptakan stabilitas politiknya, yang kedua program-program kebijakan-kebijakan yang sudah baik, ya harus dilanjutkan. Kalau ada yang belum baik, ya kita perbaiki bersama, kita sempurnakan, dan sejatinya Demokrat sejak awal juga menyuarakan itu. Sehingga ketika kami mendapatkan amanah dari Bapak Presiden Joko Widodo, dengan rendah hati, tapi juga dengan percaya diri, kami mengatakan terima kasih, dan ini adalah yang kami persuangkan untuk bisa kembali berperan ke dalam pemerintahan nasional, karena banyak aspirasi masyarakat yang dititupkan kepada Partai Demokrat selama ini. Jadi teman-teman, saya bisa menyimpulkan di sini, bahwa selain apa yang telah kita lewati bersama, sebuah fase sejarah politik dan demokrasi di Indonesia, yaitu pemilu 2024, setelah kita lewati, hasilnya sudah diketahui, ada ruang yang bisa digunakan untuk terus mencari keadilan, dan saya hormati dan kita hormati itu semua, tetapi bagi kami, marilah, kita sudah tahu siapa pemenangnya, dan kita siapkan diri baik, dengan baik untuk bisa menyiapkan kepemimpinan dan juga pemerintahan lima tahun ke depan. Kita harapkan tentu semakin baik, dan pada akhirnya kita berharap negara semakin maju dan rakyatnya semakin sejahtera. Sampai jumpa di video selanjutnya.